Nah ini video yang baru-baru viral kemarin di TikTok ya Wah anjay, keren banget Selalu datang kembali di Drum & Talk Dari kemarin bacain komentar, banyak banget yang request gue untuk minta Pendapat atau mereaksi seorang drummer yang lagi viral katanya beberapa waktu lalu Yes ini dia Mas Uchi Abe Secara pribadi gue sama Mas Uchi Abe belum kenal Tapi semoga lewat video ini kita bisa kenalan Mas salam kenal Dan gue udah minta nomor teleponnya, minta kontaknya di TikTok Cuman karena gue jarang buka TikTok Terima kasih kalo sudah dibalas Dan kalo misalnya belum dibalas Tolong kirimkan Mas, gue pengen telepon Mas Uchi Karena gue respect sekali sama Mas Uchi Abe Salah satu drummer senior Yang kalo gue liat di TikTok, di Instagram, dan di Youtube Ternyata dia bukan tinggal di Jakarta ya Tapi di daerah Sulawesi gitu katanya Yang lebih salutnya lagi Sudah di umur yang sekarang Mas Uchi masih manggung, masih produktif Ngeband, masih produktif berkarya dengan musik Ini salut banget Nggak semua drummer bisa begini Dan ada beberapa video yang pengen gue liatin disini Tentang Mas Uchi Abe Ini adalah video pertama yang gue liat Sudah beberapa tahun lalu Apa gitu lagi ya Kok gue ngapel sih Gue yakin dia bukan orang sekolahan gitu Yang belajar di sekolah musik Yang tau teori musik Kalo ngeliat dari video-videonya Ya sorry kalo salah Tapi disini keliatan banget posturnya Terus tonenya itu tuh Emang terbentuk dari panggung Terbentuk dari Dia sering manggung setiap hari Terus emang ketemu Apa ya istilahnya belajar jalanan Istilahnya kalo gue bilang Ya belajar jalanan Bukan kebentuk dari sekolah musik Wah Rasa rockernya tuh ada banget nih Anjay Feelnya tuh simple tapi Karena tonenya enak gitu ya Jadi Dengerinnya enak gitu Tuh Bisa dirasakan gitu ya Groove-nya Terus tonenya Gue suka banget sih Tipe drummer yang begini gue suka banget Oke next Wah ternyata mas Uci ini Multigenre ya Ini lagu God bless Tapi gue lupa judulnya apa Apa itu judulnya ya Dadadadadada Wah Wah Itu feel in drummer rock banget Simple Jelas Tonenya harus Powerful gitu Respect mas Ini Gue respect banget liat video ini Jarang-jarang drummer senior itu sticking Salah satu drummer pernah bilang sama gue Namanya Mas Rayendra Sunito Kalau tangan lo sama kaki lo pengen lincah ya Lo harus sering-sering rajin sticking Ini sticking-nya double stroke Double stroke itu kanan dua kali, kiri dua kali Kayak gini gue contohin ya Itu namanya double stroke Sebenernya kalau kalian mau sticking di rumah Gampang banget sih basicnya Single stroke, double stroke, paradiddle Ini adalah single stroke Kanan satu kali, kiri satu kali pukul Ini adalah double stroke Terus ada lagi yang namanya paradiddle Paradiddle itu adalah penggabungan single dan double stroke Paradiddle 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 Itu basicnya Sebenernya masih ada lagi beberapa latihan buat sticking ya Kayak flame Kayak drag Terus kayak triplet Terus kayak triplet Terus ada six-tuplet Paradiddle 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 Tunggu aja Klik link yang ada di deskripsi Nah ini video yang baru-baru viral kemarin di tiktok ya Lagunya masih sama Ya Lagu apa ini judulnya? Gua lupa nih Ya Itu feel in Apa ya Feel in banyak drummer Lambatnya kayak gini One Two Three Four Gua yakin pasti banyak drummer lah yang bisa mainin feel in begini Wah Itu tuh Itu feel in yang disenero tadi gua seneng banget Ini flame Flame triplet Tapi basicnya sebenernya dari triplet Tuh Waga Tuh Waga Tuh Waga Tuh Waga Tuh Waga Tuh Waga One Two Three One Two Three One Two Three One Two Three Cuma ditambahin Flame Cuk kita ikutin ya Feel in ya Wah Kalau drummer yang tumbuhnya di era 90-an Atau 2000-an awal Pasti udah gak asing ya denger feel in yang Terutama di era-era band God Bless Oh iya Mas Fajar Satriya Tama Dan drummer-drummer God Bless lainnya itu sering banget gua ngeliat feel innya begini Jadi Mas Uchi Abe ini pasti referensinya Drummer-drummer Lawas Paul Wah Ini ada satu feel in lagi yang keren nih Masih ada tambahan di akhirnya Coba deh perhatiin Wah Anjay Keren banget Asli Ini feel innya keren banget Coba kita ikutin ya Ini bener-bener feel in rocker sejati Ini gua mainin dengan tempo pelan ya Siapa tau lu mau nyontek feel in ini Feel innya sedikit sih Tapi ini gua rasa Untuk feel in penutup itu mantep banget Enak banget sih Temponya terjaga banget ya Padahal gak pake metronom Gak pake Sequencer Semuanya dimainkan secara live Wuh Salut Keren banget ya Yang bisa kita ambil Setelah melihat Mas Uchi ini Lewat video-videonya Yang pertama Gua salut banget Sama passionnya Sama energinya Terus powernya Yang di umurnya yang sekarang Itu masih stabil Masih terjaga banget Terus beberapa feel innya Yang menandakan sekali Kalau dia drama rock Tapi dia juga bisa Main ke genre yang lain-lain ya Ke genre dangdut Dan menurut gua Liks-liks drumnya Sangat-sangat berguna sekali Buat kita pelajarin Sebelum mengakhiri video ini Gua akan Ngasih hadiah Buat Mas Uchi Jadi gua harap Kita bisa Telepon-teleponan mas Hadiah ini langsung gua beli Dari Amerika Buat Mas Uchi Nanti pas gua balik Nanti pas gua balik Akan gua Kasih hadiah Dan gua akan kirim ke Sulawesi Spesial Buat Mas Uchi Sebagai tanda Salud dan Respect Dari Drum and Drum Semangat terus Buat Mas Uchi Semangat panjang umur Dan Ditunggu hadiahnya Di rumah Spesial gua beliin Dari Amerika Kita bertemu lagi Di video-video Drum and Talk Selanjutnya